Tidak hanya suhu politik jelang pemilihan umum legislatif dan Pilpres, suhu politik di Kabupaten Kelaten akan diramaikan terlebih dahulu dengan pemilihan Kepala Desa Pilkades Rentak yang akan digelar 13 Maret mendatang, di mana ada 270 desa dari 400 desa yang menggelar pemilihan Kepala Desa. Camat Kelaten Selatan Joko Hendrawan disela-sela memantau 6 desa yang menggelar Pilkades di wilayahnya, berharap warga tidak saling terpancing dan terprovokasi atas hal-hal yang sifatnya dapat memecah belak kerukunan antar warga dan saling menjaga kondusivitas wilayahnya masing-masing sampai proses penghitungan suara dan penetapan Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat. Pertama Kepala Desa, hari ini adalah kemudian nomor dan kemudian nomor dan kemudian nomor kita. Kita ini masih dalam kondisi kondusiv dan kemudian berkendali dan masing-masing kalau sudah-sudah memkondisikan penduduknya masing-masing, kita harapkan ada pelaksanaan nanti bisa berjalan kembali dan ajar. Untuk pengamanan sendiri dari mana Pak? Pengamanan sendiri Pak? Pengamanan dari mosek, dari korang ambil, dan hansib setempat. Sembanya dimulai besok pagi selama 3 hari. Jadi kita harapkan masing-masing calon akan menarik, peraturan, lalu tata-tata yang sudah dibuat. Pada Senin pekan ini tahapan Pilkades Rentak di Kelaten memasuki proses penetapan dan pengambilan nomor urut bakal calon Kepala Desa. Kemudian pada tanggal 5, 6, dan 8 Maret akan memasuki pelaksanaan kampanye yang dilanjutkan masa tenang hingga hari pemungutan suara pada Rabu 13 Maret 2019.